Halo Cicero Mad Kitchen mau masak sambal jengkol Jengkol yang saya punya disini jengkolnya tuh masih muda-muda ya Ini ada 600 gram jengkol Kita buangin aja kulitnya Sudah saya rendam satu malam jadi ini gampang banget dibuangin kulitnya Kalau belum direndam biasanya agak susah untuk membuang kulit jengkol ini Karena jengkolnya masih muda jadi mau saya bikin sambal aja Ini sudah dibuangin semua kulitnya dan sudah dicuci lagi Untuk membuat sambal jengkol, jengkolnya mau saya potong-potong dulu Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cicero Mad Kitchen silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional Jengkolnya saya potong seperti itu aja Kalian bisa memotongnya sesuai selera kalian Karena ini kan mau dijadikan sambal Jadi jengkolnya dipotong-potong aja Jengkolnya sudah dipotong semua Dan karena ini masih muda ya Aromanya itu gak begitu kuat Sekarang saya mau goreng jengkol ini Langsung digoreng jadi gak mengalami proses perebusan dulu Langsung digoreng aja mentah-mentah kayak gini Gunakan api yang panasnya cukup tinggi Jangan terlalu rendah apinya Supaya jengkolnya lebih cepat berkulit Dan gak menyerap minyak Di beberapa resep sebelumnya Saat mengolah jengkol kita merebusnya dengan kopi ya Dengan bubuk kopi supaya menghilangkan baunya itu Tapi karena ini jengkolnya muda Kita bisa langsung menggorengnya Dan proses menggoreng ini juga gak bikin jengkolnya terlalu bau ya Baunya berkurang Oke kita angkat dulu jengkolnya dan disisihkan Sekarang saya siapkan 100 gram cabai rawit merah Karena kita mau bikin sambal Cabai rawitnya kita masukkan ke dalam blender Kita haluskan dulu cabai rawit ini Kalian boleh untuk menguleknya Ini dia cabainya sudah halus Sudah di blender Disisihkan dulu Karena saya mau menyiapkan bahan lain lagi Untuk membuat sambal jengkol Ini ada 5 buah cabai merah besar Diiris-iris aja Gak perlu diulek Cabai merah besarnya gak saya haluskan juga Supaya sambal jengkolnya kelihatan lebih banyak Oke sekarang saya mau potong-potong tomat 2 buah tomat merah Tomat juga saya potong-potong aja Gak saya haluskan Resep jengkol sebelumnya yang sudah saya share ke kalian Adalah rendang jengkol dan jengkol balado Sudah ada linknya di description box Bawang merahnya 70 gram 4 siung bawang putih Jadi bawang putihnya dikit aja Bawang merah yang banyak Bawang merahnya kita iris-iris aja Jadi gak perlu diulek juga Hampir sama dengan pembuatan sambal cumi asin Bawang merah dan bawang putihnya juga kita iris-iris aja Gak perlu diulek halus Tujuannya supaya sambalnya terlihat lebih banyak Dan aromanya memang lebih enak Kalau diiris-iris seperti ini Bawang putihnya sudah saya cincang ya Dan ini ada 1 sendok makan garam Garamnya kita pakai agak banyak Karena cabainya juga banyak 2 sendok makan gula merah Dikira-kira aja sih ya Ini 2 sendok makan itu Lalu saya pakai kaldu bubuk 1 sendok teh Ini kaldu bubuk rasa sapi Dan saya mau pakai terasi Ini terasinya sudah di oven Ini terasinya sekitar 2 sendok makan Jadi rasa yang mau saya tonjolkan adalah rasa terasinya Dan nanti kita mau pakai minyak goreng yang agak banyak Oke panaskan minyak goreng Ini minyak gorengnya bekas saya goreng jengkol tadi ya Jadi warnanya kayak gini Kita masukkan aja bawang merah dan bawang putih Ditumis Sampai harum Resep sambal yang saya bikin ini Bukan sambal yang awet Yang bisa tahan berbulan-bulan Atau berminggu-minggu Ini cuma tahan beberapa hari aja Tapi kalau kalian mau mengawetkannya Bisa ditaruh di dalam kulkas Kalau mau dimakan tinggal dipanasin sebentar Oke kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan Dicampur dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita goreng ini Bawang merah dan bawang putihnya belum terlalu kering ya Sekarang tambahkan cabai merah besar Dan tomat Masukkan semua Lalu kita aduk-aduk lagi Ini sudah kelihatan enak ya Sebenarnya agak disayangkan Karena jengkol yang kita pakai itu Jengkol muda Kalau jengkolnya lebih tua Lebih enak lagi rasanya Oke kita masukkan jengkol yang sudah kita goreng tadi Superstar kita hari ini adalah jengkol ya Oke tambahkan garam Dan ini saya bikin kesalahan sedikit Karena terasinya gak dimasukin di awal Harusnya pada saat cabainya masuk Itu terasinya masuk juga ya Tapi gak apa-apa Oke terasi sudah saya masukkan Gula merah juga sudah saya tambahkan Dan ini kaldu bumbuk Kita aduk-aduk aja Sampai terasinya itu larut Tambahkan sedikit air Sedikit aja Lalu kita aduk-aduk Terasinya agak diancurin ya Kalau kalian mau menambahkan serai Daun jeruk atau daun salam Silahkan ya bisa aja ditambahkan Cuma disini saya gak pakai daun jeruk daun salam Karena rasa yang mau saya tonjolkan adalah Rasa jengkol dan juga terasinya Kecilkan apinya Apinya jangan terlalu besar Diaduk-aduk terus Sudah kayak gini ya Sudah menyusut airnya Ini kita matikan aja kompornya Dan sambal jengkolnya udah jadi Masih kita aduk-aduk juga Oke Kita sajikan sambal jengkol ini Di piring saji Ditaruh di piring dulu ya Sambal jengkol ini Salah satu alternatif memasak jengkol Jadi selain dibikin rendang Semur Jengkol balado dan lain-lain Saya mau cobain sambal jengkol ini Pengennya sih pakai nasi Cuma nasinya belum mateng Jadi saya cobain sedikit aja ya Oke ini dia sambal jengkol Jengkolnya ini kenyal Lembut Pedas Gurih Enak banget deh Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye